Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Saya akan menerangkan sifat yang ketiga dari sifat ma'ani adalah al-iradah, artinya berkehendak. Saya Abu Hasan al-As'ari atau dalam akidatul awam ini memasukkan juga sifat iradah. Dalam akidatul awam juga imam nawam yang syarahkan yang disebut dengan iradah itu adalah sifat yang Allah itu boleh memilih. Sekahendak atas segala sesuatunya. Seperti firman Tuhan, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Inna rabbaka fa'alun, sesungguhnya Tuhan engkau itu rabbaka fa'alun, berbuat lima yurid. Sekahendak Allah melakukan sesuatu. Nah, terbayanglah kita, apa kehendak Allah dengan kehendak mahluk. Karena sifat ma'ani ini, kata kita kemarin, ada juga pada sifat mahluk, tapi sifat mahluk ini terbatas. Adanya keadaan sifat mahluk ini memiliki kehendak karena diciptakan oleh Allah SWT. Jadi sifat mahluk. Nah, sedangkan Allah, iradah Allah tidak terbatas. Tidak bergantung kepada sesuatu. Dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu. Sedangkan kita dipengaruhi oleh keadaan-keadaan. Iradah kita. Jadi, iradah kita ta'luk. Tapi nanti ya, soal ta'luk. Iradah kita ta'luk kepada sesuatu di lingkungan kita. Ta'luk itu merasakan terikat atau tergantung kepada lingkungan kita. Begitu kita, pengetahuan kita dapat informasi dari orang-orang lain, kita pun lalu berkehendak. Itu iradah kita. Tapi Allah tidak. Allah bahkan berkehendaknya itu ajali. Ajali itu apa? Kita duduk di sini bersama-sama dan kehidupan ini terjadi sudah didahuli Allah dengan kehendak Allah bahwa akan terjadi seperti sekarang. Nah, itu iradah Allah. Maka iradah Allah itu, kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas, tidak terbayangkan lagi oleh pikiran kita. Apa yang terbayangkan dari kekuasaan atau keiradah itu berarti itu masih kurang dari sesungguhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ ada kata-kata lima yurid. Sekehendak Allah lah berkuasa itu atas sesuatu. Apakah Allah antaf'ala autatruq. Apakah Allah itu ingin berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu? Itulah yang dimaksud dengan iradah Allah. Andaikan orang berpikir sesuatu itu ada Tuhan selain Allah, maka berarti ada dua kandak. Ada Tuhan A, ada Tuhan B. Atau orang berpikir ada Tuhan lain selain Allah. Silahkan orang berpikir seperti itu. Tapi apakah Tuhan kalian itu berkehendak atau tidak? Kalau seperti patung atau gambar yang dijisimkan orang, yang dijasadkan orang. Berkehendak atau tidak dia? Kehendaknya terbatas atau tidak? Nah, sehingga di dalam Al-Quran dikatakan firman Allah. Lauka napihima, andaikan langit dan bumi ini ada ilahatun, ada Tuhan. Ilahun, ada Tuhan lagi. Selain Allah, illallah lapasadata. Tentu akan hancur langit dan bumi. Kenapa? Karena adanya dua kandak bertaburakan. Coba lihat manusia yang bertaburakan. Kadang-kadang bertaburakan, terjadi pertengkaran berkelahi. Coba kalau ada dua Tuhan, berkehendaknya bagaimana? Jadi iradah di sini adalah esawahda wahdaniyah. Satu kehendak Allah, artinya hanya Allah yang berkehendak. Nah, itu filosofis daripada makna iradah. Sehingga siabun asana al-asana memasukkan ini menjadi sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam isawab, wallahu al-muafiq wa qamu tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.